Bersambung dua ya Nunggu sempet mepet anjing Nah selfie kan lagi hype nih, menurut kalian gimana? Iya, sekarang sudah kebutuhan sih ya Mungkin salah satunya bawaan dari kameranya Kamera handphone yang bagus, jadi Cahaya gitu terus Ya hitam jadi putih Jadi ya tenang aja gitu loh selfie Buat gaya-gayaan aja Kalian suka selfie gak? Ya di snapchat Sering banget sih hampir setiap hari Enggak, gak suka sih, kalo foto sendiri gak suka Udah kayak di cangguan gitu Kalo sehari gak muncul selfie Tergantung momennya Kalo lagi dapet view nya bagus Terus gak ada yang mau fotoin, foto selfie Jadi bagi kalian yang penting pas Selfie tuh apa? Cahaya Kamera handphone Alis? Mungkin kalo yang gak muncul Ini suasanya juga dibanding Yang penting sih Mukanya gak aip aja deh Apalagi kalo buat di share sama temen Nah ini kan OPPO lagi ngeluarin HP terbarunya Yang katanya sih paling ekspert untuk selfie Coba deh kalian lihat deh Agak mirip iPhone nih Samping-samping Dan colokan bawah tim Unlock Battery nya disini gitu Mirip sama HP gitu Android Kalau sama Android Iya kok ya Lebih cantik aja gitu Bentuknya Nah coba deh, sekarang kalian selfie sendiri-sendiri Abis itu kalian selfie juga Coba yang strong Wow Beda banget Mulus banget Kenapa lu merasa ganteng? Lebih HD Terlalatan lebih HD Udah kagetan di terlalu Hulu Tuh ganteng Gak gitu Itu emang HD Ini sih gambarnya Ini mukanya dia lebih mulus Kenapa muka gua coba? Iklat Di batiknya ia berawatan Iya Gan ada Lebih Gak Kelihatan kayak dia Iya Gak sobat ya Gue sobat nepet anjir Gak bisa gak dapet Dili gue kalo gue mencet. Dili gue kalo gue mencet. Ya perbedaannya. Uang perhananya berdua tetap ada HD. Jadi berarti kalo foto-foto sama rame itu HD2 aja. Gede banget. Gede banget. Nah kalo dibandingin sama smartphone yang kalian pake saat ini, gimana? Kayak gue lebih merasa iPhone lebih. Bagus. Gak terganteng orangnya aja sih makanya. Tapi fiturnya ini lebih macam-macam. Kamera depannya sih. Kami ditekankan gitu kan. Sisanya ya... Sama senyum. Oh gila sih. Filternya banyak. Harganya kan 3,5 juta nih. Tau gak kalian ganti HP kalian jadi Oppo F1? Kalo menurut gue sih worth it sih. Boleh sih, 3,5 juta. Yang hitung itu gak nyata lamanya. Mau banget. Mau banget dengan brand Oppo juga kan. Mersi. 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 Mersi.